Hai mesej hai 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 Oh 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 Bapak yang punya maaf, salat harui, memuliakan Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan yang berbahagia ini adalah kita sama-sama memanfaat memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ribu hikmat kepada kita semua Salawat serta salam, semoga kita tetap terjurah pada kunjungan cinta dari Muhammad SAW Semoga kita sentiasa istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasul dan gelang akan mendapatkan sebaat dari Rasulullah ya Allah Amin Amin Sebelum kita melaksanakan sholat harui berjamaah izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat kepada para jamaah sekalian InsyaAllah, sebagai imam tarui pada malam ini yaitu Ustadz Endra, anapun diran akan disampaikan oleh saudara yaitu Kultum akan disampaikan oleh Ustadz Umat Endra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita mencapai angkutan dari otak subhanahu kami dalam minggu-minggu ini banyak jaman masih kita yang akan berkembang di kampung alamat dan doakan ke semua yang akan jalan yang akan menjadikan keselamatan lancarkan dan sampai di kampung alamatnya dapat berkembang dengan sangat baik untuk tolan dan kembali ke diri teman-teman dengan selamat dan ajar dan harus kita mengumpulkan mesin yang bisa cintai jaman sekalian perintah puas adang zakat itu berbarangan negrenya kalau sampaikan perintah puas adang zakat di tahun kedua hijriah selepas berhijar dari mekan kemadin di dalam romawan ada kewajiban kita menunaikan zakat fitrah itu zakat perindividu yang dimulai ketika anak itu lahir di akhir syahban bandang asyar masuk malam pertama Ramadan maka anak itu sudah harus dikeluarkan zakat fitrah kalau ada yang meninggal dunia di amal romawan di pertengahan romawan hatta di akhir romawan pun al-matu dikeluarkan zakat fitrah kalau ada yang lahir ketika khotib masih berhubah pada ayat ul-fitri maka bayi itu pun dikeluarkan zakat fitrah namun dalam penurunan zakat fitrah kalau diperhatikan kalau saya sudah sampaikan ya Allah tidak menaksanakan saya tidak mendapatkan dosa tiga imam manjah 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 tidak membolehkan zakat fitrah selain daripada makanan pokok yang biasa dimakannya saya ulang manjah 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 tidak membolehkan zakat fitrah selain dengan makanan pokok yang dimakan setiap hari artinya tidak bisa dikonversikan dengan uang tetapi ada ulama yang membolehkan zakat fitrah dengan uang yaitu imam hanafi tetapi tolong dicatat imam hanafi tidak merujuk kepada selain daripada korban gandum ataupun biji-bijian beliau tidak melakukan kesatunias kepada makanan pokok penduduk setiap temi jadi kalau ada jamaah disini yang mau berfitrah dengan melakukan uang maka dikonversinya kepada dan transaksi jual belinya tidak boleh di dalam ruangan masjid karena masjid bukan tempat jual belinya jadi tidak boleh main-main setiap yang saya sampaikan saya bertanggung jawabkan di hadapan sekalipun saya merasa berat dengan diri tapi karena sedang mendapatkan amanah dari jamaah beban yang merasa berat itu saya kembalikan kepada dan dalam menyampaikan hukum saya tidak memandang itu enak-enak memahwa orang penampakannya tidak bisa ditawar segera karena panitia itu juga bertanggung jawabkan dan panitia disini bukan amil sehingga panitia tidak punya hati masuk ke 8 aslam yang berguruhkan kepada dalam firman dan surat Tawbah itu sudah kita laksanakan 2 tahun ini jadi panitia tidak masuk ke 8 aslam sebagai kustahit panitia mendapatkan nusho panitia mendapatkan tanda beri wajah di sini dari DKN yang DKN ambil dan angin dari tromol bapak ibu yang dimasukkan ke dan jika sudah itu masuk ke dalam tromol maka itu sepenuhnya hak DKN untuk penggunaan dari tutup bapak ibu tetap untuk kursan cakap DKN tidak boleh menjalankan atau sesuai DKN 8 aslam yang dalam kependapatan bapak ibu pada kali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini dan saya mohon maaf yang seharusnya bertugas sebagai imam karalian utra fungsi saya tapi karena dia baru pulang dan kita juga bersama dengan lalu ini kontor besar trennya jadi dengan sangat mempunyai dan waktu saya mempunyai dan waktu saya harusnya anak mempunyai tapi itulah bentuk tanggung jawab kita semua ketika kita terberikan dan amanah oleh jamaah makasih masih mempunyai kita kesanakan amalikum dengan sebaik-baiknya Allah alaqisya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah alaqisya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati